Di pasaran, ada banyak ponsel dengan berbagai pilihan memori internal. Ada HP yang menawarkan varian memori internal 32, 64, maupun HP dengan memori internal 128 GB. Belakangan, banyak ponsel pintar yang hadir di pasaran dengan memori internal 256 GB. Tentu dengan memori internal 256 GB, kapasitas penyimpanan yang ditawarkan lebih besar. Hal menariknya, beberapa tipe smartphone dengan memori internal 256 GB. Lantas, apa saja deretan ponsel termurah dengan memori internal 256 GB, berikut ini rangkumannya untuk Anda. Vivo Y36 tak boleh terlewatkan jika Anda butuh HP berdesain kece dan baterainya tahan lama. Desain HP ini benar-benar kece lantaran memakai penutup belakang kaca dan sisi bodi yang datar. Hanya, HP ini tidak diciptakan buat mereka yang hobi main game berat. Di kelas 3 jutaan, SOC Snapdragon 680 yang dipakainya memang kurang bertenaga. Namun, kalau untuk penggunaan harian dan main game ringan, sih, masih lancar. Catatan selanjutnya dari HP ini adalah cuma punya satu kamera belakang yang aktif, belum ada speaker stereo, dan jaringan seluler yang didukung baru sampai 4G. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofokus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofokus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas. Vivo V27e tidak kalah menarik dari Vivo V27 5G. HP ini hadir dengan desain cantik, bobotnya hanya 185 gram. Ketebalannya pun cuma 7,7 mm. Jadi, sudah pasti HP ini nyaman digenggam. Selain itu, Vivo V27e juga sudah punya sertifikasi IT54. Alhasil, Vivo V27e tahan terhadap percikan air dan juga debu. Selain unggul di sisi desain, Vivo V27e juga menawarkan hal menarik di sisi dapur pacunya. HP ini diotaki chipset Mediatek Helio G99. Kapasitas RAM-nya cukup besar, yakni 8GB dan 12GB untuk versi global. Buat Anda yang ingin meningkatkan performanya, tambah RAM hingga 8GB lagi dengan memakai fitur Extended RAM. Samsung Galaxy A34 VBG merupakan penerus langsung dari Galaxy A33. Ia hadir secara resmi di Indonesia pada Maret 2023, bersamaan dengan meluncurnya Galaxy A54. Smartphone kelas menengah atas ini menawarkan beberapa peningkatan dibanding pendahulunya. Misalnya, layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, performa keseluruhan, dan daya tahan baterai. Untuk performa, SOC Dimensity 1080 yang digunakan sang ponsel mumpuni untuk multimedia maupun mobile gaming. Skor Antutu 9-nya ada di kisaran 500 ribuan. Hal menarik lain dari Galaxy A34 yakni adanya fitur khas HP kelas atas seperti sertifikasi ketahanan IT67, OIS, dan jaminan update software hingga 5 tahun. Pengen punya HP Samsung Galaxy S23, jangan berkecil hati, arahkan bidikan ke Samsung Galaxy A54 VBG. HP yang satu ini mampu memberikan pengalaman seperti HP flagship, meski harganya jauh lebih terjangkau. Seperti apa contohnya? Misalnya, OIS, kemampuan perekaman video 60fps di kamera depan dan belakang, kemampuan berganti kamera saat masih merekam, dan jernihnya suara saat merekam. Bukan cuma itu, HP ini juga punya IP67 sehingga aman dipakai meski tak sengaja tercebur di kolam. Asino 1380 di HP ini mendapat optimasi yang baik, sehingga bertenaga ketimbang Asino 1280. Game yang berat bisa dijalankan dengan lancar oleh sang ponsel. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur VBG. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaulam muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60MP yang autofocus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SoC Mediatek Helio G99. SoC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC Wide Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur iComfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyesar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50MP. Meluncur pada Februari 2023, Poco X5 menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan gaming. Ponsel dibekali dengan dapur pacu kencang Snapdragon 695G yang dibangun atas fabrikasi 6nm. Bisa dipakai bermain game berat dengan nyaman, Seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact. Layar yang digunakan HP ini juga terbilang jempolan di kelas mid-range. Menawarkan panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang mengusung refresh rate 120Hz. Reproduksi warna pada layar tersebut sangat vibran dan cerah. Menyuguhkan gamut DCI-P300% dengan kecerahan puncak mencapai 1200 nits. Meski tidak menggunakan jaringan 5G, OPPO Reno 8 4G juga punya daya tariknya tersendiri. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan tipis, yakni hanya 7,7 mm saja. Hadirnya ring light di sekitar kamera belakang juga tak hanya membuat tampilannya semakin kece, tapi memenuhi sisi fungsionalitas tertentu. Dengan ring light ini, Anda jadi tahu setiap kali ponsel menerima notifikasi atau pesan.